Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan soal bahas siap di soal UTS tahun lalu 2020. Nah, yang mana? Sebenarnya kunci jawaban dari soal ini itu sudah dijelasin, eh, sudah ada di sobas adirekta ya. Nah, penyusunnya itu ada Umir Pawasanaki dan juga Alia Iklimu. Oke, kita akan bahas di soal esai. Nah, esai di sini ada 6 soal, yang mana kita cuma disuruh kerjain 4 soal dari 6 dengan bobot 50. Jadi, lumayan ya, bobot dari esai siap ini lumayan besar, jadi ya jangan sampai diskit lah. Oke, ke nomor 1. Nah, soal 1, Satuan Kerja PKN Stan ingin menyusun LK Triulanan 3 Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan tools aplikasi terkait siap. Terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan tersebut, sebutkan dan jelaskan komponen siap, oke, ini soalnya ya. Sebutkan dan jelaskan komponen siap disertai dengan rincian masing-masing komponen secara memadai. Minimal 3 contoh real per komponen, oke. Di sini, sambil langsung jawab aja ya. Jadi kan dibilang di sini jelaskan komponen siap, oke. Komponen siap ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, dari 6 komponen ini kita disuruh sebutkan dan jelaskan itu minimal 3 masing-masing komponen yang secara memadai gitu. Dalam nyusun LK ini dengan contoh realnya itu per komponen yang terlibat gitu. Misalkan salah satu rincian dari komponen data, oke, salah satu rincian dari komponen data pada modul pengenggaran adalah renja KL. Nah, jadi dimisalin di sini komponennya itu yaitu komponen data, maka contoh realnya itu adalah renja KL ataupun rencana kerja kementerian atau lembaga. Gitu ya. Langsung aja kita jawab. Nah, kalau di jawaban Sobas ini, dari teman-teman itu udah nyiapin semuanya gitu. Padahal dimintanya itu tiga, tapi mereka tuh udah nyiapin ke enam-enamnya. Jadi bisa, nanti bisa dipilih aja gitu yang mana. Jadi, orang. Nah, orang ini jelas banget ya. Orang itu sebagai pengguna sistem. Jadi, dalam membuat laporan keuangan, pastinya orang itu sangat dibutuhkan gitu. Untuk apa? Dia itu sebagai operator, sebagai validator, ataupun sebagai approver. Yang mana kita udah tahu di aplikasi Sakti, ya kan? Ini kan tools ini terkait siap, kan? Jadi siap ini kan kita bahas tentang Sakti dan Span gitu. Yang mana ketika kita menyusun laporan keuangan, itu dari modul mulai dari anggaran, dari komitmen, dari pembayaran, bendahara, itu kan orang gitu kan. Yang mana ada yang bertugas sebagai operator, validator, approver gitu. Jadi ini dia contoh realnya. Oke, selanjutnya prosedur dan instruksi. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Contohnya apa? Jadi, dalam menyusun laporan keuangan, ataupun yang kita belajar dari siap itu, pastinya semua modul-modul itu Sakti, semuanya itu ada dasarnya. Yang kayak kita belajar itu ada tiga UU bidang keuangan negara, terus peraturan-peraturan, surat dirjen, itu kan semuanya terkait dengan prosedur-prosedur. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini. Mungkin kalau teman-teman lihat itu di PPT, kita selalu mengawali biasanya itu, mengawali setiap modul-modul itu dengan dasar hukum. Dasar hukum ini kan yang disebut dengan aturan-aturan, ataupun bagaimana kita bertindak sebagai dasarnya. Ini kayak gini, ini kan paket tiga UU negara, terus ada UU lainnya juga, ada peraturan pemerintah. Kita lanjut. Selanjutnya, komponen data. Komponen data ini udah kayak dijelasin di awal, ada contoh Renja KL, terus data anggaran. Pastinya data ini berhubungan juga dengan laporan keuangan. Kalau nggak ada data, gimana kita membuat laporan keuangannya. Terus data supplier, kontra, ini berhubungan dengan siap sebenarnya. Terus yang keempat itu ada komponen software. Komponen software itu untuk memproses data. Contohnya apa? Ada aplikasi Sakti. Ini kan sebagai software yang akan mengintegrasikan penyusunan. Mulai dari kayak Sakti ini sendiri ada modul anggaran, kan banyak modul-modul itu terintegrasi semua. Ada modul GLP, General Ledger, ataupun buku besar. Dia itu yang nampung tentang jurnal-jurnal. Itu kan sebenarnya adalah olahan yang bisa menjadi data untuk membuat laporan keuangan. Software ini yang pastinya dibutuhkan. Jadi contoh-contohnya apa saja? Sakti, Span, Saiba, gitu lah. Terus selanjutnya itu ada komponen yang kelima, infrastruktur. Infrastruktur itu contohnya banyak banget gitu. Terutama di sini, sorry, infrastruktur teknologi informasi. Contohnya itu ada komputer, server, router. Percuma dong kalau kita punya suatu aplikasi, tapi kita nggak punya infrastruktur teknologi informasinya. Kita tahu ada Sakti, tapi kita nggak punya komputer. Gimana data-data tadi diolah di dalam suatu software kalau kita nggak ada komputernya, nggak punya server, gitu. Ini contohnya juga ya, contoh realnya. Terus yang terakhir itu ada pengendalian internal dan keamanan. Nah, pengendalian internal dan keamanan ini untuk mengamankan data sistem informasi akuntansi. Contohnya ada pengaturan role user. Terus ada pengujian tagihan. Ada validasi data, enkripsi data, gitu dan sebagainya. Ini adalah contoh dari komponen pengendalian internal dan keamanan. Next, kita ke soal nomor dua. Pada si kursus penganggaran, terdapat proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang melibatkan kementerian PPN atau BAPENAS dan kementerian keuangan juga terkoneksi sistem di perencanaan aplikasi KRISNA dan penganggaran, yaitu aplikasi Sakti dan aplikasi Satu Anggaran. Jadi, untuk perencanaannya itu di aplikasi KRISNA, sedangkan penganggarannya itu di aplikasi Sakti dan aplikasi Satu Anggaran. Aplikasi Satu Anggaran ini merupakan aplikasi yang ada di BJA, Direktorat General Anggaran. Nah, berikut dengan hal tersebut, jelaskan bagaimana proses sinkronisasi tersebut dilakukan. Oke, jadi di sini ditanya sinkronisasi atas perencanaan dan penganggarannya. Oke, kita lihat saja di sini. Sebelum ke situ, sebelum ke sinkronisasi ini. Sinkronisasi itu ada di sini nih. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Jadi jawabannya sebenarnya ini. Tapi mungkin untuk menjelaskan terkait bagian ini, aku sedikit review dari sini. Nah, apa sih KRISNA itu? KRISNA itu kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja penganggaran. Jadi, KRISNA ini hampir kayak aplikasi gitu kan. Jadi, dia untuk mengkolaborasikan perencanaan dan kinerja anggaran. Yang mana, aplikasi ini berwujud sinkronisasi aplikasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ini ya, Kementerian PPN tadi, Bapenas atau Bapenas, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Pan-RB. Dari KRISNA ini, setiap perencanaan dan anggaran akan disusun secara transparan dan akuntabel. Aplikasi KRISNA saat ini itu merupakan KRISNA 3.0. Apa aja sih yang ada di KRISNA ini? Nah, KRISNA ini itu memproses data perencanaan anggaran dan kinerja setiap kementerian atau lembaga. Nah, output dia nanti adalah Renja KL, ataupun Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga. Jadi kan di KRISNA ini, dia proses perencanaan ya. Tadi ada di soal. Ini kan, dia itu sistem di perencanaan, yaitu aplikasi KRISNA. Nah, nanti kan dia itu menghasilkan Renja KL tadi ya. Nih, Renja KL. Dan juga RKP, perencana kerja pemerintah dan perencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. Ini kan perencanaan, nih kan. Terus, dari hasil Renja ini nanti akan masuk, ini kan output di KRISNA, akan jadi input di Sakti, gitu, untuk buat penganggarannya. Nah, di sini ya, data Renja KL menjadi input data untuk proses penganggaran di Sakti yang akan dilakukan melalui model penganggaran pada Span Sakti dan RKK, kayak gitu. Baru kita masuk ke sini deh. Nah, KRISNA tadi kita udah tahu, dia itu sistem perencanaan, ya kan. Dia aplikasi untuk perencanaan yang outputnya tadi, Rencana Kerja dan juga, apa ya tadi satu lagi, Rencana Kerja dan juga RKP. Rencana Kerja Anggaran dan juga Rencana Kerja Pemerintah. Nah, di sini itu ada apa aja? Ada program, kegiatan, output, prioritas dari kementerian atau lembaga. Di sini masuk ke aplikasi satu anggaran yang ada di Direkturat Jenderal Anggaran. Nah, di aplikasi ini, nanti kan ter-inputnya semua, ini tadi yang ada, program kegiatan, output, prioritas. Ini akan masuk ke Sakti Modul Anggaran, yang mana di kementerian atau lembaga. Jadi, di sini pastinya udah ada pembahasan antara kementerian lembaga sama Direktur Jenderal Anggaran, pembahasan, diskusi, dan juga ada standarisasi, misalnya. Ada standar biayanya berapa, kayak itulah kan. Nah, terus, nanti dari Sakti ini akan masuk lagi ke satu anggaran ini. Outputnya apa? Outputnya nanti DIPA. DIPA, kementerian atau lembaga. Ini kan udah sering kita dengar lah di kementerian atau lembaga ya kan. Kalau misalnya dokumen penganggarannya itu adalah DIPA. Nah, DIPA ini masuk ke SPAN. Sebagai apa? Dia tuh nanti sebagai dasar KPPN kalau mau melakukan pembayaran ataupun belanja. Jadi nanti DIPA ini yang jadi dasar KPPN dalam belanja ataupun melakukan pembayaran. Oke, jadi di sini bisa kita lihat nih. Ini tuh planning phase ataupun fase perencanaan. Di sini ada budgeting phase. Jadi di sini ada fase penganggarannya. Dan di sini ada fase eksekusinya. Kalau seandainya nanti ada revisi, gimana nih di tengah jalan mau revisi anggaran? Ya, kurang lebih itu tuh fasenya itu, apa sih? Caranya itu sama kayak gini. Jadi dari satu anggaran ke modul anggaran nanti jadilah DIPA revisi. Gitu ya, sinkronisasi data perencanaan dan penganggaran. Oke, kita next ke nomor 3. Yang di nomor 2B. Seburkan fungsi masing-masing sistem pada tahun perencanaan dan tahun pelaksanaan. Nah ini ya, tadi untuk jawaban 2A ini sama ya. Ini juga udah ada penjelasannya. Kenapa kayak gini? Oke. Nah, fungsi aplikasi atau sistem pada tahun perencanaan dan tahun pelaksanaan. Untuk aplikasi KRISNA pada tahun perencanaan pastinya dia itu yang akan menghasilkan data RKP dan RENJA tadi, rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. Yang mana data-data itu tadi itu akan terkait dengan program, program kegiatan, output, dan prioritas yang akan dijadikan sebagai data referensi pada aplikasi KRISNA ini. Terus, pada saat tahun pelaksanaannya apa? Aplikasi KRISNA ini akan memutakhirkan data referensi sesuai data yang dihasilkan pada revisi anggaran atau DIPA melalui Sakti 1 Anggaran. Untuk di Sakti dan Satu Anggaran sendiri pada tahun perencanaan aplikasi ini menggunakan data RKP tadi dari KRISNA dan RENJA KL untuk nyusun RKAKL. Yang RKAKL itu rencana kerja anggaran RKAKL. Bentar, Bentar. RKAKL, kalau RENJA itu rencana kerja kan? Kalau RKAKL itu rencana kerja dan anggaran sama sih. RKAKL pada tahun pelaksanaan. Eh, RKAKL dari kementerian atau lembaga. Pada tahun pelaksanaan, data yang dihasilkan pada revisi anggaran DIPA di aplikasi data yang dihasilkan pada revisi anggaran atau DIPA di aplikasi Sakti akan dipakai untuk memutakhirkan data terkait di aplikasi KRISNA. Itu. Oke, kita next ke nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini terkait dengan perhitungan. Jadi, Satuan Kerja XYZ mendapatkan dana hibah luar negeri untuk membuat laboratorium. Ada pun besarnya kontrak pembangunan laboratorium sebesar Rp80 miliar dengan dana rupiah pendampingan yang dipersyaratkan sebesar 25 persen. Ah, hitunglah nilai kontrak yang direkam dalam aplikasi Sakti dengan cara Neto. Kita buka dulu. Oke. Mungkin aku kecilin kecilin nah, disini ya. Jadi, disebutkan bahwasannya sebesar kontraknya itu sebesar Rp80 miliar dengan persyaratannya itu rupiah pendamping itu ada 25 persen. Kalau teman-teman lihat di sini teman-teman lihat di PPT-nya di sini. Di sini. Oke. Nah, perhitungan nilai kontrak dengan cara penghitungan nilai kontrak itu ada dengan cara Neto dan juga ada dengan cara Bruto. Yang pertama itu tentang Neto. Jadi kan kalau disoal itu dia mintanya Neto dan Bruto. Kalau misalnya cara Neto, jadi perlu teman-teman ketahui dulu kontrak dibiayai oleh dua sumber pembiayaan ada PHLN dan juga rupiah murni dengan force perhitungan PHLN ini dibanding dengan pendamping berapa. Ini aku jelasin dulu terkait dengan sekilas contoh di sini. Nah, di sini itu perbandingannya itu 80 persen banding 20 persen. Berarti kalau misalnya teman-teman mau lihat di soal ini dibilang dana rupiah pendamping itu adalah di 25 persen. kalau dana pendamping itu 25 berarti kan PHLN-nya itu 75-nya kan? Karena 100 persen dikurang dikurang 25 ini tambah kurang sama dengan kan 75 jadi 75 itu PHLN 25-nya lagi itu pendamping gitu. Kalau kita aplikasiin soal ini. Terus nilai kontraknya berapa? Nilai kontraknya itu diketahui besarnya kontrak itu 80 miliar. 80 miliar. Nilai fisik itu gimana sih cara cari nilai fisik? Caranya adalah dengan nilai nilai fisik itu adalah 100 per 110 dikalikan dengan nilai kontraknya. Kenapa 100 per 110? Karena 10%-nya itu adalah PPN. Jadi kita ngambil nilai fisiknya yang fisiknya aja berarti kan 100%-nya aja. Yang 100-nya aja. Jadi misalnya teman-teman beli sesuatu. ini kan berarti harga ini misalnya seribu ya. Kita bilanglah seribu. Ketika teman-teman beli ini itu ada PPN-nya misalnya. PPN-nya itu di luar ini misalnya 100. Nah nilai fisik itu nilai ini yang tanpa PPN-nya. Jadi dia itu yang 100%-nya sedangkan ini yang 10%-nya. makanya kalau misalnya kita mau cari nilai fisik itu 100 per 110 dikali nilai kontrak. Berarti kalau gitu kan di sini teman-teman itu bisa carinya nilai fisiknya itu 100 per 110 dikali dengan nilai kontraknya berapa tadi? 80 juta. Oke. Ini mungkin kita sambil samain sama ini deh. Sama jawabannya. Nah, di sini. Ini kan nilai kontraknya itu adalah 80 juta. Nilai fisiknya itu adalah 100 per 110 dikali dengan 80 juta. Dapatlah 72 miliar ini kan 80 berapa nih? 80 miliar berarti dapat nilai fisiknya itu 72 miliar 727 72 miliar 727 juta 272 727 rupiah. Sudah. Oke. Terus terdiri dari apa aja? Porsi PHLN dan porsi pendamping. Nah, porsi PHLN sama porsi pendamping ini gimana carinya? Kita back ke soal ini. Porsi PHLN ini adalah tadi teman-teman teman-teman disini kan kalau porsi kita itu kan ini ya porsi kita tadi 75% dibanding dengan 25% yang ini tadi yang ini ini kan tadi kan 25% ini pendamping berarti PHLN nya itu 75% berarti 75% banding 25. Nah, porsi PHLN itu berarti 75% dikali dengan nilai kontraknya. Gitu. 75% dikali sorry 75% dikali dengan nilai fisiknya. Ini itu dari 75% dikali dengan 72. Dapatlah 54 sekian-sekian. Terus kalau misalnya porsi pendampingnya berapa? Tinggal 25% dikali dengan ini juga. Gitu. Dapatlah 18 1818181818182. Nah, sekarang kita ngitung PPN-nya nih teman-teman. PPN-nya sebenarnya kan di sini teman-teman bisa lihat nih. Jadi tadi kalau misalnya dicontoh soal ini di contoh soal ini itu kan nilai kontraknya 110. Nilai fisiknya yang tanpa PPN tadi yang cara cari 100 per 110 ini dia itu 100 juta. Berarti berapa PPN-nya sebenarnya? 10 juta kan selisihnya. Ini bisa terlihat dari sini 10 juta. Tapi kalau misalnya porsi PHN-nya itu tuh PPN-nya tidak dipungut. Jadi makanya kita harus pecah nih. Harus pecah yang mana yang dipungut dan yang mana yang tidak dipungut. Yang dipungut itu cuma yang punya pendamping. Jadi kita kaliin 10 persen karena PPN-nya 10 persen dikali dengan porsi pendampingnya. 10 persen dikali 20 juta 2 juta. Kalau dalam kasus ini dia nggak lagi ngitung yang itu ya. Dia PHLN nggak dihitung lagi di sini. Kenapa? Karena dia nggak dipungut, nggak dihitung. Makanya nggak usah dimasukin tabel juga nggak apa-apa. Nah yang dicari yang di RM pendampingnya 10 persen dikali dengan yang RM pendamping ini. Yang 18-18 ini. Dapatlah 1 miliar 818 juta 181 ribu 818. Sekarang kita tinggal hitung nilai kontraknya. Nilai kontraknya berapa? 54 ini ditambah 18 ini. ditambah 181. 8 ini. Ini 3 ini. 203. Jadi nilai kontrak itu didapatnya dari 54 ditambah 18 ditambah 18. Oke, aku review dikit ya. Jadi nilai kontrak tadi nilai yang ada di soal yaitu 80 juta. Nilai fisik ini gimana carinya? 100. Nilai yang tanpa PPN-nya. jadi 100 per 110 dikali dengan nilai kontraknya. Sudah dapat? Nah, kalau misalnya sudah dapat, berarti kita klasifikasiin kedua tadi, kehibah sama RM penamping. Hibahnya itu tadi proporsinya 75, berarti 75 dikali nilai fisiknya berapa? Berarti 25 dikali dengan nilai fisiknya berapa? Sudah, dari mana persentasenya diketahui di soal kayak tadi? Yang diketahui di soal yang ini tadi, 25 persen. Kan berarti kalau misalnya satu yang diketahui kan satunya lagi tinggal kurangnya aja 100, dikurang 25 kan 75. Nah, terus kalau udah dapat ini, tinggal kita cari PPN untuk RM pendamping aja, karena hibah itu nggak dipungut PPN. Jadi, untuk RM pendamping itu 10% dikali dengan yang pendamping aja, udah. Terus, nilai kontraknya berapa jeninya? 74, 754. Nih, 74, 5, 45 ini. Jadi, ini dia cara neto. Oke, mungkin aku sambung di next video ya.